Selamat sore teman-teman kerabat semua, video sekali ini melakukan pukulan samsa dengan situasi tenang Artinya ketika kita melakukan patih menggunakan badan samsa dalam pikiran tidak boleh emosi Ketika akan melakukan gerakan baik untuk memukul ataupun melakukan dengan gerak tenang kepada badan samsa Karena hal ini sangat berpengaruh, tenaga kita akan terkuras dan juga saat pikiran kita emosional Berada di depan samsa, samsa kita semua tahu bahwasannya itu adalah benar yang diam Sehingga kalau dengan cara yang gerekatan tenaga kita fullkan pada badan samsa Otomatis pinggang pinggul semuanya yang ada pada kondisi organ-organ tubuh kita akan terkuras oleh pikiran yang membawa diri kita emosional Terhadap pelatihan menggunakan badan samsa Maka begitu diperlukan satu cara Pola pelatihan di saat akan berada di depan samsa Beradalah pada situasi tenang dan tidak Dengan kondisi apalagi pikiran yang gaduh Artinya melakukan gerakan benar-benar dengan santai Jadi berdirilah dengan pikiran dengan kondisi tubuh yang relaks, santai Namun kita tetap fokus ke badan samsa Nah seperti saya peragakan kali ini Dengan kondisi tenang kita hanya menjulurkan tangan Namun tenaga ketika kita sudah berada pada posisi yang menekar samsa Otomatis tenaga dikeluarkan Jadi sama sekali bagi hemat atau pengalaman saya Tidak boleh tenaga tersebut terlalu dipokus lebih dahulu Kemudian selanjutnya dilakukan ke gerakan badan samsa Sebab bergerakan tubuh kita semuanya menurut pandangan saya sudah mengandung tenaga Yang kita mainkan pada saat melakukan patian adalah gerakan pada pinggang, pinggul, bahu Itu bersama-sama mendekat ke darah samsa Nah seperti cara memukul seperti ini ya Akan menghabiskan tenaga Apalagi bahu kita goyangkan kiri kanan dengan keras Termasuk juga pinggang pinggul Kalau kita terlalu lenturkan dengan gerakan yang berlebihan Itu akan menguras tenaga Yang berlakulah bergerak dengan santai Bergerak dengan kondisi Bahwasannya setiap organ tubuh kita yakini mengandung tenaga Jadi permainan bahu baik kanan dan kiri Yang akan mendekati ke darah badan samsa Bukan sebaliknya itu semua bahu dilakukan gerakan terlalu luas Nah ini teknik Selanjutnya cara melakukan pukulan ke darah badan samsa Dengan menggoyangkan atau melakukan gerakan baik kanan ke kiri Dan juga maju mundur bahwa kita tidak terlalu luas Artinya tidak terlalu dengan pikiran emosional dan juga pinggang pinggul yang tidak berlebihan Jadi menggunakan gerakan pinggang pinggul termasuk juga bahu terlalu berlebihan memutar ke kanan ke kiri Itu akan otomatis menguras tenaga Belum melakukan gerakan terhadap ke badan samsa Nah gerakan Kalau kita melakukan suatu Tentang ke badan samsa Beradalah pada saat Kondisi yang tenang Kita fokus bahwasannya Kaki itu diantarkan oleh gerakan pinggang pinggul Mendekati badan samsa Artinya kita bukan Semata-mata Menyiapkan tenaga full pada kaki Selanjutnya dikeluarkan ke darah badan samsa Bukan Jadi posisi kaki kita Di saat akan melakukan pendekatan ke badan-badan samsa Usahakan paling tidak sejajar dengan pusar Ataupun selebihnya Atau lebih sedikit tinggi daripada pusar Teruslah berada Kuasai diri dengan kondisi yang tenang Santai ketika Akan bergerak menuju badan samsa Sebab bergerak ke badan samsa tersebut Apa yang saya narasikan di depan tadi Tangan dan kaki Untuk menyentuh ke badan samsa Itu diantarkan oleh gerakan pinggul pinggang Untuk gerakan kaki dan juga Bahu pinggang pinggul Untuk gerakan tangan Nah variasi dari gerakan Pinggang pinggul bahu Akan mengantarkan tangan Termasuk juga kaki ke daerah badan samsa Ini sangat diperlukan sinkronisasi Atau kombinasi ke daerah samsa Dan dengan demikian Diperlukan suatu pola Atau cara teknik pelatihan Yang secara konsisten Secara pelan-lahan Jadi gerakan pelan Akhirnya juga kita akan mengacu Penambahan speed Termasuk juga fokus kita Akan lebih kepada Daerah samsa Jadi gerakan pinggul pinggang Apa yang saya narasikan Seperti di depan tadi Sebaiknya kita jangan terlalu Mengolah tubuh bahu Kanan-kini itu terlalu lebar Artinya terlalu mengambil Jarak yang terlalu luas Ketika akan melakukan pukulan Dengan situasi tenang ke badan samsa Tinggal kita hentakkan Artinya dalam pikiran Termasuk tubuh kita bawa rileks Namun Di saat pikiran sudah memerintahkan Untuk melakukan gerakan Ke badan-badan samsa Dengan demikian Akhirnya ada penyatuan Dari tenaga yang ada Pada lengan Pada bahu Pada pinggang pinggul Kepalan tangan Diperintahkan oleh pikiran Untuk melaju ke darah depan Nah di saat seperti itulah Kita lentingkan Di saat pikiran telah Memerintahkan organ tubuh kita Ketika akan memukul Tentunya menggunakan tangan Terutama ada pada kepalan Dan sebaliknya juga Ketika akan melakukan Satu tendangan Tentunya berfokus Pada gerakan kaki Nah dengan Gerakan bahu Gerakan pinggang pinggul Apa yang saya ngerasikan di depan Nah teknik untuk Mengolah bahu Kanan kiri Dan juga pinggul Ini diperlukan Suatu fokus Suatu pelatihan otot-otot Yang Secara konsisten Dari gerakan pelan Sehingga gerakan cepat Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Dengan demikian Dapat saya simpulkan Dari narasi tersebut Beberapa video yang sering Saya tayangkan pada channel ini Melakukan gerakan Perlemasan otot-otot Terutama otot-otot pada pinggang Pinggul Bahu Lengan Itu adalah sangat penting Untuk mengkombinasikan Saat Akan melakukan pola pelatih Menggunakan beda samsak Sebagai partnernya Ini merupakan Salah satu Cara Atau teknik Dari gerakan pelan Hanya melakukan Sentukan sedikit Pada Pada arah samsak Dengan menggunakan Kepalan tangan kanan Dan kepalan tangan kiri Selanjutnya Dilakukan susulan Atau Dilanjutkan dengan gerakan Seperti Apa yang saya pelagakan Melakukan tenangan Menggunakan lentingan lutut Nah dengan demikian Secara konsisten Terus menerus Kita lakukan gerakan Dari arah pelan Menggunakan tenaga sedikit saja Agar Terbiasa Tangan Menyatukan Pola-pola gerakan Terhadap kombinasi Setelah Melakukan pukulan Kita akan Melakukan satu gerakan tenangan Nah pada pilih-pilih Sebelumnya juga Sering saya menanyakan Pada channel ini Melakukan Olahraga Teknik saya adalah Senam samsak Jadi senam samsak tersebut Melakukan gerakan Ke daerah samsak Dari awal Secara perlahan Selanjutnya Ditambahkan speed Ataupun Keenergikan yang lebih Nah sekarang Untuk melengkapi Narasi Ataupun video Agar lebih Panjang Saya dapat Berbagi pengalaman Pada teman-teman Saya tambahkan Salah satu cara Atau teknik Membendung Datanya samsak Sebab Pada video-video Saya sering Menggunakan Samsak yang berayun Sebagai media Teman-teman yang Baru pemula Termasuk juga Teman-teman yang Dulunya pernah Menggunakan media samsak Sebagai partnernya Tujuan motivasi Saya berbagi pengalaman Di daerah Menggunakan media samsak Tersebut Adalah Agar Bisa tetap Termotivasi Walaupun di usia lanjut Kita berusaha Menggunakan media samsak Sebagai partnernya Nah sekarang Ketika Samsak datang Berayun ke daerah kita Tenaga yang dia bawa Menuju ke posisi Tempat kita berdiri Di awal posisi Dia akan mengandung tenaga Maka diperlukan Suatu cara Teknik pembendungan Tangan Agar tidak Menjadi Hal-hal yang tidak Kita inginkan Tinek mengukul Teknik Mengganggamkan tangan Termasuk juga Kapan harus melakukan Gerakan pukulan Secepat yang terhadap Badan samsak Dan juga Kapan Melakukan jedas Sebentar Agar kita dapat Mengatur tenaga Yang kita gunakan Untuk melakukan Gerakan pukul Badan samsak Nah teknik Memukul seperti ini Kalau teman-teman Perhatikan Saya berada Pada posisi Dalam keadaan tenang Jadi tidak Kelihatan Membawa diri Emosi Termasuk juga Berlaku Ataupun Sikap yang Saya tunjukkan Dari pikiran Semuanya Berada pada Keadaan tenang Jadi Tidak Kelihatan Secara emosional Untuk melakukan Gerakan pukulan Nah teknik Yang saya Lakukan sekarang ini Adalah teknik Pelemasan Jadi menggunakan Sentakan Atau hentakan Daripada Tangan Tangan kiri Ke daerah Badan samsak Dari posisi Atau situasi Kondisi kita Dalam keadaan tenang Cara pelatihan Agar kita dapat Membawakan Kondisi kita tenang Diperlukan Satu proses Jadi Posisi yang saya Atau teman-teman Dapat perhatikan Dari keadaan Posisi tenang Akhirnya Seketika itu Ada spontanitas Mengeluarkan Gerakan Pukulan Nah teknik Seperti ini Adalah Kombinasi Dari Apa yang saya Katakan di depan Tadi Baik dari pinggang Pinggul Teknik mengayun Mengolah Tubuh kita Terutama dari Bahu Pinggang Pinggul Menjadi satu Kesatuan Peragaan selanjutnya Adalah Peragaan melakukan Tenangan Dari posisi tenang Atau sikap Awal kita Benar-benar santai Seperti Tidak akan Menenang Namun Dalam pikiran Kita hayalkan Dan Realitakan Atau praktekkan Secepat mungkin Kaki kita Sudah Melakukan Gerakan Ke daerah Badan samsak Atau Reflex Sehingga Di saat kita Berdiri pada Posisi yang tenang Tidak kelihatan Seolah-olah Akan melakukan Gerakan Baik itu Dengan Memukul Ataupun Menenang Padahal Dalam benak Pikiran kita Sudah Siap-siap Untuk melakukan Gerakan Jadi Kombinasi Bahu Pinggang Pinggul Dan Juga Kumit di bawah Itu menjadi Satu kesatuan Gerak Agar Harapan Atau perintah Yang diberikan Oleh pikiran Kepada Organ tubuh Kita Seperti tangan Dan kaki Secepat itu Juga Bisa melontarkan Atau menghantarkan Kaki Untuk menendang Dan juga Tangan Untuk memukul Jadi Teman-teman Dengan Narasi yang singkat Sederhana Dan juga penayangan Video yang Begitu Sangat Sederhana Dapat Kita Atau saya Simpulkan Dalam berbagi Pengalaman Pada video ini Adalah Melatih diri Usahakan Tidak terlalu Emosi Atau berada pada Emosi Esikonel Bisa melakukan Pelatihan Nah Peragaan Selanjutnya Merupakan Peragaan Pelemasan Tubuh Dengan teknik Menarik nafas Sementara Dari bawah pusat Tahan ganda Sementara Selanjutnya Dikeluarkan Secara Pelan-lahan Dan langsung Menjulurkan Kedera Badan Samsak Posisi Tenang Dan juga Santai Sangat Diperlukan Ketika Kita berpikir Untuk melakukan Patih Menggunakan Medan Samsak Demikian Teman-teman Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Di video-video Selanjutnya Terima kasih